Jadi kita bertolak seperti yang tadi mereka singgung bukan untuk tenggelam tetapi untuk menangkap ikan yang lebih banyak. Wilayah ini mendapat prioritas sangat besar dari uskup. Perhatian Besar Uskup Senomutra untuk Tanimbar Kehadiran Monsinyur Senomutra di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023 merupakan berkat bagi umat katolik dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bagaimana tidak, sejak tiba, Monsinyur Senomutra langsung memberikan rekoleksi kepada ASN dan TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Malamnya tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Timur, uskup-keuskupan Amboina tersebut dalam agenda keduanya melaksanakan tatap muka bersama dengan tokoh-tokoh umat katolik Tanimbar yang dilaksanakan di Aula Pastoran Gereja Paroki Santo Matias Somlaki. Agenda wawan hati tersebut dilaksanakan dengan tema Duk in Altum, bertolak ke tempat yang dalam, dengan subtema, Membangun Persaudaraan Sejati. Menurut Pastor Januaris Orat Mamun selaku wakil uskup-keuskupan Amboina wilayah Kepulauan Tanimbar dan wilayah Maluku Barat Daya, mengatakan bahwa kegiatan wawan hati bersama uskup Amboina ini dimaksudkan untuk, bagaimana menghantar tokoh-tokoh umat katolik dalam membangun persaudaraan sejati, dengan melihat kondisi umat katolik di Tanimbar maupun MBD sehingga dapat membantu uskup, pastores dan umat di Kepulauan Tanimbar dalam tugas-tugas menggereja. Selain itu, tokoh-tokoh umat dapat mempersiapkan agenda besar di tahun 2024 yakni retret OMK sewilayah Kepulauan Tanimbar, retret pastores dan muspas serta pentahbisan imam baru yang akan dilaksanakan di Tanimbar. Kegiatan yang dimoderatori oleh Dr. Juliana Ratuanak tersebut diagendakan pertama-tama dengan memberikan kesempatan kepada para tokoh umat katolik, untuk menyampaikan hal-hal terkait perkembangan umat katolik dari berbagai latar belakang, yang kemudian ditanggapi oleh Monsignor Senomutra. Menurut Monsignor Senomutra, yang pertama dengan kehadiran para awam dalam kegiatan wawan hati ini menandakan bahwa ada persaudaraan di antara mereka. Saya punya keyakinan ketika orang sudah merasakan bahwa mereka satu sama lain adalah bersaudara, maka tema besar bahwa Dukin Altum bertolak ke tempat yang lebih dalam dapat terlaksana. Oke, jadi yang pertama dengan kehadiran para awam saja itu sudah ada indikasi bahwa persaudaraan ada di antara mereka. Saya punya keyakinan ketika orang sudah merasa bahwa mereka satu sama lain bersaudara, maka tema besar bahwa bertolak ke tempat yang lebih dalam itu bisa akan terlaksana. Jadi kita bertolak seperti yang tadi mereka singgung bukan untuk tenggelam tetapi untuk menangkap ikan yang lebih banyak. Dan itulah yang sebenarnya misi para awam untuk semakin menggarami dan mencahaya dunia ini dengan nilai-nilai Injili. Selain itu, terkait agenda besar yakni agenda repret, tahbisan imam baru dan muspas musyawarah pastoral di Tanimbar tahun 2024, mau mengindikasikan bahwa wilayah kepulauan Tanimbar mendapat prioritas sangat besar dari uskup karena Tanimbar memiliki jumlah umat katolik terbanyak di keuskupan Amboina. Harapannya, dengan agenda besar tersebut, dapat menambah iman umat terutama rasa cinta mereka kepada gereja melalui para imam tetapi juga para imam menyadari bahwa mereka ditabiskan untuk melayani umat. Untuk itu uskup mutra berharap, lewat kegiatan wawan hati ini, umat katolik semakin bertolak ke tempat yang dalam bukan untuk tenggelam, melainkan menangkap ikan yang lebih banyak dan itulah sebenarnya misi yang harus diemban oleh para awam katolik agar semakin menggarami dan mencahaya dunia ini dengan nilai-nilai Injil. Sebenarnya harapan saya adalah dengan agenda tabisan, retret, dan muspas tahun depan itu mengindikasikan bahwa wilayah ini mendapat prioritas sangat besar dari uskup. Kedua, tentunya dengan peristiwa itu lalu semakin menambah iman umat, terutama rasa cinta mereka terhadap gereja melalui para imam. Tetapi juga para imam akan berpikir bahwa dengan kegiatan seperti itu maka mereka ditabiskan untuk melayani umat. Oleh karena itu, di kesempatan kunjungan kanonik yang kedua ini, uskup akan menyusuri dan mengunjungi umat katolik di wilayah Barat Tanimbar untuk memberikan sakramen krisma dan rekoleksi dimulai dari Seira, Wabar, AWR, Fordata Larat, dan kembali ke Somlaki. Setelah ini saya akan menyusuri pesisir Barat Pulau Yamdena mulai dari Seira, lalu lanjut ke Wabar, dan ke Ferdata, Lamdeser, dan Larat, dan kembali ke Somlaki. Kegiatan wawan hati bersama uskup Amboina ini dihadiri oleh Superior MSC Daerah Maluku Pastor Anton K. Wole MSC, Vicaris General Keuskupan Amboina R.D. Agus Arbol, para imam, para anggota legislatif katolik Tanimbar, OKP dan kelompok kategorial, tokoh-tokoh umat katolik dan tamu undangan yang hadir. Kegiatan ini diakhiri pada pukul 23 waktu Indonesia Timur dengan doa dan berkat oleh Pastor Anton K. Wole MSC selaku General MSC Maluku dan sesi foto bersama Monsignor Seno Mutra. Monsignor Seno Mutra. Monsignor Seno Mutra. Monsignor Seno Mutra. Oh Fren, sila ye dalam ye, siap eko, omang ku ateko. 1,2,3,2,4,1,2,4,1,2 Satu, dua, empat 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 Satu, empat Sampai jumpa. Sampai jumpa.